Pemirsa Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan yang menyatakan mantan Presiden Donald Trump tidak bisa diadili atau dituntut atas tindakan ketika menjabat sebagai Presiden. Sebelumnya, Trump dituduh bersalah pada pemilu 2020. Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan yang menyatakan mantan Presiden Donald Trump tidak bisa diadili atau dituntut atas tindakan ketika menjabat menjadi Presiden. Sebelumnya, Trump dituduh bersalah pada pemilu 2020. Ini menjadi putusan penting yang untuk pertama kalinya mengakui kekebalan Presiden dari peradilan dan penuntutan. Putusan yang didukung oleh enam Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts, dari total sembilan Hakim Agung Amerika Serikat itu membatalkan keputusan pengadilan yang menolak klaim kekebalan Trump dari tuntutan pidana federal yang menuduhnya berupaya membatalkan kekalahan dari Presiden Joe Biden dalam pemilu 2020 lalu. Enam Hakim yang beraliran konservatif ini kini mendominasi Mahkamah Agung Amerika Serikat, sedangkan tiga Hakim lainnya beraliran liberal. Keputusan MA Amerika Serikat kali ini menjadi putusan pertama yang akan diambil sebuah pengadilan tertinggi Amerika Serikat untuk memutuskan apakah seorang mantan Presiden dapat dituntut dalam kasus kriminal karena tindakan yang dilakukan selama menjabat, atau apakah ia memiliki kekebalan dari gugatan hukum. Trump telah membuat klaim imunitas eksekutif yang lebih luas. Berbagi sumber, Aidek Channel. Terima kasih. 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 Terima kasih.